Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini, Tuhan Yesus memberkati. Apa, robot-robot Israel, karena memang pasukan Israel mau masuk ke dalam terbuang, kan mereka belum tahu situasi, kondisi bagaimana di dalam, jangan-jangan ada ranjau, jangan-jangan ada tentara Hamas bersembunyi di situ, karena pengecut ya, seperti tikus, tikus kalau sudah ketahuan itu pas kaburnya itu larinya ke dalam got, gitu kan kawan-kawan ya. Bagi mereka, Israel mengirimkan robot-robot mereka untuk masuk ke dalam terowongan, dan untuk melihat kondisi di dalam, dan menghancurkan ya, bahkan terowong-terowongan itu diungkapkan oleh robot itu, bahwa itu juga ternyata jalurnya kirmor rumah sakit ya, kita lihat ya, bahkan ada di bawah rumah sakit ya. Halo, ini kawan-kawan ya, ini 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 ya. Ini pada hari Senin ya, kemarin ya, mereka mengirimkan robot ke, saya kurangi volumenya ya, supaya suara saya kedengeran ya, jadi mereka mengirimkan robot ya, ke apa namanya, ke terowongan Hamas ya, kawan-kawan. baik di dalam tolongan dipikirkan menengah rakeh antisi hospital yang kemudian itu api tolong ini mengarahkan mengarahkan kalau dia itu lewat rumah juga ya dia lalu menunjukkan lebih senjata hamas dan disimpan di ruang bawah tanah di rumah sakit jadi kawan-kawan ini videonya ada di rumah sakit ada senjata di hamas lalu lagi yang mau mau disangkal ya saya ingin anda memahami bahwa ya pelengkapkan semacam ini adalah pelengkap untuk penggunaan mereka termasuk yang diketahui oleh saya itu ya ini mereka menyimpan itu di rumah Indonesia ini adalah rompi rompi dengan bahan peledak ini videonya ada gitu loh jadi ini bukan dengan sekedar hoax ini adalah orang ya kami yang menemukan ya granat dan sebagainya ya orang-orang yang menembakkan RPG di dari rumah sakit ini adalah hamas tidak menembakkan jadi dari rumah sakit juga mereka mereka harus memahami siapa yang sedang dilawan Israel yang itu dapat pulas sepeda motor berpeluru yang IBF yakin menggunakan hamas pada serangan 7 Oktober sayangkan ini bisa berumah sakit kawan-kawan bilang nggak ini hamas ini jadi ayo buka mata kalian ya itu juga mengklaim menemukan ruangan tempat hamas membunyikan Sandra jadi buka mata kalian ya jadi Israel benar-benar hanya memburu hamas tidak ada yang lain ya cuman hamas ini yang pengecut ya ruang tersebut memiliki beberapa fasilitas seperti dapur kamar mandi dan ventilasi udara mereka yang pengecut kawan-kawan bersembunyinya di bawah ruangan di rumah sakit jadi ini beritanya ini terverifikasi ya ada sekanda sekarang memasuki ruangan tempat ya kami mencurigai ya para Sandra ditahan saya ingin anda melihat ruangan ini ya ini kawan-kawan ya disini diduga hamas melakukan Sandra ya tidak ada alasan untuk memasang tirai disini kecuali jika anda ingin memfilmkan saudara dan ini ya dan saya akan menunjukkan lebih banyak bukti ini ya daftar ini dalam bahasa Arab daftar ini mengatakan kami sedang dalam operasi melawan Israel ya ini apa namanya daftar-daftar yang dilakukan oleh hamas ya bagaimana mereka menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober ya jadi ini ruangan-ruangan yang menjadi salah satu game ya atau tempat hamas yang melakukan strategi menyerang Israel dan ini rupanya ada di bawah rumah sakit ya ada di rumah sakit ya jadi kalau ada yang menyangkal bahwa ah nggak mungkin lah rumah sakit itu hamas bersembunyi di sana tapi ini realitanya videonya ada ya jadi ya pertama-tama ya kawan-kawan Israel mengirimkan robotnya dulu ya robotnya dikirim ya untuk apa namanya melihat situasi di dalam ya ketika Israel merasa terowongan itu sudah aman sudah tidak ada orang di situ lalu mereka masuk dan memvideokan menunjukkan bukti-bukti bahwa hamas itu ya benar-benar jahat ya mereka menggunakan terowongan-terowongan itu untuk melakukan tindakan melawan Israel dan terowongan-terowongan itu ya mereka hubungkan ke rumah-rumah sakit ya ke fasilitas-fasilitas umum dan semua ada buktinya Bagaimana sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan ataupun satu urayan dari mas pavil ya dan bagaimanapun kalian ya dan memang situasi yang sedang berlangsung di sana ini banyak sekali informasi yang kemudian berkebaran ya ataupun ramai di media sosial dan tergantung ya teman-teman bapak ibu semua dari siapa ataupun kemudian pihak mana yang menyampaikan informasi-informasi tersebut dan tentu ya ini akan sangat berkaitan sekali dengan keberpihakan ataupun tidak ya karena beberapa waktu belakangan juga ya ada banyak informasi-informasi yang kemudian disajikan diuraikan ke publik dan teman-teman bapak ibu semua tentu kita mesti bijaksana ya media ataupun informasi-informasi mana kemudian bisa kita anggap sebagai informasi yang disajikan secara objektif ataupun netral ya karena tidak bisa dipungkiri bahwa situasi yang sedang berlangsung di sana memang telah memunculkan banyak reaksi di tengah-tengah masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap salah satu di antara kedua belah pihak ya ada yang pro terhadap Israel lalu kemudian juga ada yang pro terhadap Hamas dan yang menarik ya seolah-olah sekalian beberapa waktu belakangan kan ada gerakan safe Palestine ya dan itu digaungkan oleh banyak pihak dan tentu disertai dengan atribut-atribut keagamaan ya tertentu dan yang menariknya adalah seolah-olah ini kan akhirnya ya bahwa apa yang sedang terjadi di sana adalah Israel versus Palestine ya karena bukan demikian ya bapak ibu semuanya justru yang sedang terjadi ini adalah Israel versus Hamas dan karena itulah dalam penjelasan yang sudah juga tadi kita simak secara bersama itu Israel bahkan menggunakan teknologi robot ya untuk mereka bisa menelusuri dan mendeteksi di bagian-bagian mana saja terowongan-terowongan Hamas ini berada karena Hamas ini menggunakan fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah bahkan taman kanak-kanak seperti yang ditemukan oleh intelijen Israel yang melalui jurubicaranya IDF apa namanya Daniel Hagari itu mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas publik ini sering sekali dimanfaatkan ataupun digunakan oleh pihak Hamas untuk bersembunyi jadi Hamas ini mereka sering menggunakan fasilitas publik ataupun masyarakat yang tinggal di kota Gaza sebagai tameng hidupnya mereka dalam menghadapi serangan-serangan balasan dari pihak Israel karena begini sebenarnya ya, kalau Hamas ini benar-benar percaya diri dan yakin bahwa mereka bisa melawan Israel ya tentu mereka tidak menggunakan masyarakat ataupun warga biasa sebagai tameng ya dan tentu mereka tidak akan bersembunyi di bawah fasilitas-fasilitas publik bahkan juga ada penjelasan kemarin saya dengar itu ya Hamas ini ternyata mencuri ya ataupun kemudian mengambil bahan-bahan bakar di rumah sakit salah satunya untuk mereka pakai ya untuk menunjang aktivitas mereka dalam terhubungan terutama agar udara di terhubungannya mereka ini bisa masuk karena ternyata sahabat-sahabat semua Hamas ini kan berada di bawah sekian puluh meter ya ke bawah tanah dan tentu ya apalagi pintu-pintu masuk ke terhubungannya mereka ini tidak besar ya kecil namanya tempat persembunian dan disana mereka membutuhkan ya alat untuk bisa apa namanya ya udara yang bisa masuk ke sana jadi Israel ternyata sudah mengetahui dan mempertimbangkan semua hal ini makanya Israel sangat ketat sekali tidak mengizinkan bahan-bahan bahkan itu masuk ke kota Gaza kecuali kemari ada satu penyelesaian dari Netanyahu yang mengatakan bahwa Israel akan mengizinkan bahan bakar masuk ke rumah sakit tetapi harus yang berasal dari Israel sendiri jadi itu artinya berada dalam pantauannya mereka ya berada dalam kendali ataupun di bawah otoritas Israel dan ternyata katanya pihak rumah sakit menolak ya nah kalau pihak rumah sakit menolak bahan bakar berarti sebenarnya kebutuhan rumah sakit ini bukan bahan bakar ya sahabat-sahabat semua kenapa mereka menolak kalau orang yang dari pihak Israel ini benar adanya bahwa mereka menawarkan bahan bakar untuk bisa ke rumah sakit itu masuk tetapi harus diawasi oleh Israel ya kenapa kemudian rumah sakit menolak ya ini ada tanda tanya kemudiannya karena kalau memang benar membutuhkan bahan bakar ya harusnya terima-terima saja yang penting pasien yang dulu bisa terobati ya apa namanya semua orang yang ada di situ yang membutuhkan pengobatan kemudian bisa apa namanya yang bisa mendapatkan pengobatan tapi kemudian katanya dari pihak Israel itu ditolak ya akan benar seperti itu ya kembali kepada kita masing-masing ya tapi itulah beberapa informasi yang kemudian beredar ya di jagad raya media sosial ini karena memang kita ada di era teknologi seperti ini ya semua hal kemudian bisa diakses semua hal kemudian bisa kita ketahui nah kemudian bapak ibu semua mengenai kecaman-kecaman yang sering sekali disampaikan bahkan hingga pada gerakan boycott ataupun fatwa yang mengharamkan yang membeli produk pro Israel dan itu memang salah satu dari sekian banyak situasi opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tapi begini sebenarnya apakah dengan kemudian apa namanya yang mengecam apa namanya memboikot produk saya apakah itu sumber dampak ya terhadap ekonomi Israel terhadap keuangan Israel yang tentu memang kalau ekonomi ini kan sangat berdampak sekali ya terhadap pertahanan karena kalau bicara mengenai pertahanan ini kan juga bicara mengenai keuangan dan sumber pendanaan ya jadi bapak ibu semua yang yang pasti beberapa waktu belakang yang justru kalau saya lihatnya sepertinya sulit ya untuk kemudian ini bisa berdampak terhadap perekonomian Israel karena begini teman-temannya Israel ini kan dan juga ya punya pendukung yang seperti AS dan beberapa negara besar lain yang bahkan juga ya produk-produk mereka ini kan juga sudah mendunia jadi kalau misalnya mengenai apa namanya teknologi saja ya mengenai media sosial ini kan ya bahkan kalau kita bicara mau murni ya terkait dengan boikot-boikot produk Israel ini ataupun yang prois saya coba diterusur itu bapak ibu yang berapa banyak temuan-temuan dari yang berpengal terhadap perkembangan dunia saat ini dan itu ternyata tidak bisa dipungkiri berasal dari orang-orang yang punya turunan Israel ataupun Yahudi ataupun darahnya adalah darah orang-orang Yahudi ya jadi itu dia teman-teman bapak ibu semua ya seperti mesin mobil lalu kemudian lampu lalu kemudian apa namanya ya mikrofon dan segala macam jadi itu dia bapak ibu situasinya senang berlangsung ya apa kemudian hal-hal yang terkait dengan penemuan-penemuan itu juga bakal di boikot ya kita lihat aja nanti bapak ibu ya kita tunggu saja seperti apa nanti dampak dari gerakan boikot ini apakah berdampak apakah itu akan berdampak terhadap perkenumun Israel atau justru akan berdampak pada banyaknya karyawan-karyawan ya yang di PHK akibat dari boikot ini ya itu ya jadi sekian salam sejahtera bagi kita semuanya dan tentu kita terus ya menyampaikan keprihatinan atas apa yang ada di sana baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel karena kalau kita bicara mengenai kemanusiaan tentu harus bicara secara menyeluruh jangan bicara kemanusiaan tetapi ya kutuki Israel puji-puji Hamas ini kan lucu ya seolah-olah ya orang-orang yang melakukan hal tersebutnya terima kasih salam sejahtera bagi kita semuanya terus kita suarakan kebaikan suarakan kebenaran apa adanya bukan ada apanya seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan kemanusiaan tetapi ya pada saat yang bersamaan mereka juga mengutuki dan menginginkan untuk Isa dibinasakan nah ini bagaimana ya jadi sekian semuanya salam sejahtera bagi kita selamat menikmati